Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pisin, atau yang biasa disebut dengan Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang petunjuk-petunjuk arah dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang singkatan-singkatan kata dan kalimat yang umum dipakai, baik dalam percakapan maupun penulisan Tok Pisin sehari-hari. PEMBICARA 1 Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang yang sempat komplain, karena gambar dan tulisan yang ada pada video-video tutorialnya tidak terlihat jelas, alias buram. Berdasarkan pada kondisi ini, saya ingin memberikan sedikit tips pada kalian tentang bagaimana cara mengatasinya, ketika video yang ditonton terlihat buram atau kabur. Sebab mungkin banyak juga dari teman-teman yang belum tahu cara mengatasinya. Untuk mengatasi permasalahan ini, sebenarnya pihak YouTube telah menyediakan fasilitas yang bisa kita semua sebagai penggunanya dapat gunakan. Yaitu dengan cara menyeting tampilan kualitas video, sesuai tampilan yang dapat terlihat jelas sesuai kondisi jaringan, maupun perangkat yang kita gunakan. Caranya adalah, teman-teman klik pada tombol pengaturan yang ada pada video. Silahkan diperhatikan ya, disini saya tunjukkan langsung pada video. Jika kalian menonton video ini melalui ponsel kalian, maka kalian klik saja pada tombol menu pengaturan yang ada di sudut kanan atas video yang bergambar 3 titik vertikal ini. Setelah muncul menu, teman-teman klik pada tombol kualitas video yang bergambar gerigi seperti ini. Setelah itu teman-teman silahkan pilih ukuran piksel yang sesuai, yang dapat membuat gambar pada video tidak terlihat blur atau kabur lagi. Setelah selesai, maka teman-teman tinggal menontonnya saja. Lalu cara yang kedua apabila teman-teman menontonnya melalui PC. Silahkan diperhatikan. Kalian klik pada tombol setelan yang bergambar gerigi di bawah ini, setelah muncul menu, lalu klik pada sub menu kualitas. Lalu tinggal kalian pilih saja kualitas piksel yang sesuai dengan kebutuhan kalian, yang dapat membuat gambarnya menjadi jernih dan tidak buram atau kabur. Oke, cukup mudah bukan? Semoga tips ini bermanfaat. Baik kita kembali ke materi. Sebagaimana setiap bahasa di dunia ini, di mana kita sering membuat singkatan-singkatan, baik dalam hal pengucapan maupun penulisan, bahasa Pisin pun juga demikian. Di dalam komunikasi Tok Pisin sehari-hari, kalian akan sering menjumpai singkatan-singkatan kata maupun kalimat di dalamnya. Berikut telah kami rangkum beberapa kata-kata, dan kalimat-kalimat singkatan, yang seringkali digunakan dalam Tok Pisin. Hal ini kami rasa perlu diberikan pada teman-teman, agar kelak apabila di kemudian hari nanti kalian menjumpai berbagai singkatan-singkatan kata dan kalimat ini, baik di saat kalian sedang chat dengan orang PNG, atau membaca status atau postingan mereka di sosmed, kalian tidak kebingungan dan mampu memahami maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Bahasa Pisin sendiri juga memiliki cukup banyak gaya penulisan singkatan kata dan kalimat. Namun di sini, kami hanya merangkum 60 singkatan kata saja yang biasa atau sering digunakan, baik dalam penulisan maupun percakapan Tok Pisin sehari-hari. Pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat beberapa singkatan kata dan kalimat. Beberapa kata-kata singkatan ini kami rasa cukup penting, jadi perlu untuk diberikan penjelasan secara detail. Sementara singkatan-singkatan kata dan kalimat lainnya, kami rasa tidak terlalu sulit jadi nanti kalian baca sendiri, karena mudah untuk dipahami. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Kata singkatan Pela, biasa digunakan sebagai gaya penyebutan dan penulisan dari kata Pela. Kata Pela yang dimaksud di sini adalah, kata-kata yang berakhiran Pela seperti Wan Pela, artinya sama dengan Wan Pela. Tu Pela, sama dengan Tu Pela. Good Pela, sama dengan Good Pela. Sam Pela, sama dengan Sampela. Big Pela, sama dengan Big Pela. Nice Pela, sama dengan Nice Pela, dan lain sebagainya. Pokoknya jika teman-teman menemukan akhiran kata Pela seperti ini, berarti teman-teman sudah mengetahui bahwa itu adalah gaya penyebutan atau penulisan singkat dari kata Pela. Kemudian yang kedua, katalo atau lon. Katalo atau lon ini, biasa digunakan dalam penyebutan singkat dari katalong. Dalam tokisin, katalo sendiri sebenarnya adalah sebuah kosa kata tersendiri. Katalo ini diadopsi atau berasal dari bahasa Inggris lau, dan memiliki pengertian sebagai hukum, atau undang-undang, atau peraturan, atau asas, dan lain sebagainya. Karena katalo ini sebenarnya adalah sebuah kosa kata tersendiri, maka sebagian orang lainnya biasanya menyebut singkatan katalong ini, dengan singkatan lon. Namun ada juga sebagian orang yang menyebutnya dengan singkatan lo juga. Baik, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Yang ketiga dan keempat, yaitu singkatan kata DLL dan MDLL. Singkatan kata DLL itu adalah penyebutan singkat dari kalimat, Die Long Love. Kalimat Die Long Love itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dapat memiliki pengertian sebagai tertawa terbahak-bahak, atau tertawa mati, atau bisa juga tertawa hancur. Dan kata MDLL itu adalah singkatan dari kalimat Me Die Long Love, yang artinya adalah, saya tertawa terbahak-bahak, atau saya tertawa mati, atau bisa juga saya tertawa hancur. Contoh penggunaannya dalam kalimat dapat kalian lihat pada gambar screenshot dari sebuah status dan komentar berikut ini. Pada screenshot postingan ini, bisa kalian lihat bahwa di sini ada seseorang yang mengupload sebuah gambar lucu pada grup humor PNG, lalu ada seseorang yang berkomentar dengan emoji serta kata singkatan MDLL ini. Keterangan yang ada pada gambar, di sini bisa kalian lihat bahwa, ada seorang pria yang bernama Joe, yang mencoba untuk menggoda seorang wanita, lalu si wanita ini berkata, Joe, Lucy me please, lewa blow me and blow Max ya. Artinya, si wanita ini berkata pada si pria yang bernama Joe ini bahwa, Joe, kumohon tinggalkan saya, hati saya ini milik Max ya. Lalu si pria ini menjawab, I'm alright awesome. Oke, give him my lungs, or bail rope blow you. Artinya adalah, baik kalau begitu. Oke, berikan saya paru-paru atau tali perutmu. Seperti yang dapat teman-teman lihat, bahwa di sini ada sebuah akun yang bernama Itogo Singa ini berkomentar dengan emoji ketawa dan kata singkatan MDLL ini. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa kata MDLL itu adalah singkatan dari Midai Long Love. Artinya adalah, saya tertawa terbahak-bahak, atau saya tertawa mati, atau bisa juga saya tertawa hancur, dan lain sebagainya. Pada keterangan gambar ini juga, dapat kalian lihat bahwa di sini ada kata singkatan BLOW. Kata BLOW ini adalah gaya penyebutan dan penulisan singkat dari kata Bilong. Pada rangkuman singkatan-singkatan kata dan kalimat yang telah kami rangkum ini, terdapat juga kata BLOW di dalamnya, jadi nanti sebentar dapat kalian lihat langsung pada rangkuman tersebut. Dan di sini juga ada sebuah screenshot dari sebuah postingan cerita lucu, yang di-upload pada sebuah grup humor Facebook dari PNG. Dan di sini kalian bisa lihat juga bahwa ada kata singkatan MDLL yang dituliskan dalam postingan ini. Di sini dia menulis MDLL Low Tupla. Artinya adalah, saya tertawa terbahak-bahak pada mereka berdua. Apa alasan dia tertawa pada dua orang tersebut? Alasannya ada pada tulisan yang di atasnya ini. Di sini saya tidak menjelaskan arti dari postingan ini, jadi biarlah ini menjadi tantangan buat teman-teman ya. Coba kalian artikan lalu tulis pengertiannya pada kolom komentar. Yang mampu menerjemahkannya dengan benar, akan diberi love pada komentarnya. Biar kita bisa melihat sejauh mana kemampuan topisin yang telah teman-teman pelajari. Sekarang coba kita tes membuat sebuah kalimat sederhana untuk kalimat panjangnya dari singkatan MDLL ini. Misalnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Time me harim story be long em, me die long laugh. Artinya adalah, waktu saya mendengar ceritanya, saya tertawa terbahak-bahak. Atau misalnya kita rubah bentuk penulisannya seperti ini. Me die long laugh, time me harim story be long em. Pengertiannya juga bisa menjadi seperti ini. Saya tertawa mati, sewaktu saya mendengar ceritanya. Oke, bisa dipahamikan? Baik kita lanjut pada nomor 5 dan 6. Singkatan kata, 1T atau 10T atau 50T, dan singkatan kata K1, K10, atau K100. Negara Papua Nugini memiliki dua gaya penyebutan pada uang, di mana untuk uang koin disebut Toya, dan untuk uang kertas disebut Kina. Kode mata uang dari PNG adalah PGK. Kalau negara Indonesia sendiri seperti yang telah kita ketahui bahwa kode mata uang rupiah itu adalah IDR. Kemudian untuk gaya penulisan satuan uang? Untuk rupiah, berdasarkan peraturan pemerintah dan ketentuan internasional, penulisan uang rupiah itu dengan menuliskan kode RP di depan besaran satuan nilai uangnya. Sementara di negara Papua Nugini, gaya penulisan mata uangnya itu seperti yang dapat teman-teman lihat pada tabel ini, di mana huruf K berada di depan, lalu besaran nilai satuan uangnya berada di belakang huruf K. Contohnya seperti ini gaya penulisan untuk uang 100 Kina. Sedangkan untuk penulisan besaran nilai satuan uang Toya, huruf T diletakkan di belakang besaran nilai satuan uangnya, seperti yang dapat kalian lihat di sini. Untuk perbandingan antara besaran nilai uang Toya dan Kina, nilai dari Toya itu berada di bawah Kina, atau lebih kecil dari Kina. Dan nilai satuan uang Kina itu lebih besar dari nilai Toya. 100 Toya, sama dengan 1 Kina. 2 Kina, sama dengan 200 Toya. Untuk pecahan uang koin, pemerintah PNG mencetak sebanyak 8 pecahan. Yaitu, 1 Toya, 2 Toya, 5 Toya, 10 Toya, 20 Toya, 50 Toya, 1 Kina, dan 2 Kina. Sedangkan untuk pecahan uang kertas, pemerintah PNG mencetak sebanyak 6 pecahan. Yaitu dimulai dari 2 Kina, 5 Kina, 10 Kina, 20 Kina, 50 Kina, dan 100 Kina. Berikut dapat kalian lihat gambar-gambar pecahan uang koin dan uang kertas Toya dan Kina. Kima kasih sudah menonton! Baik sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Kita lanjut ke singkatan kata berikutnya. Yang berikut, singkatan kata BSP. Dalam ejaan Tok Pisin, disebut BSP. Singkatan dari BSP itu adalah, Bank South Pacific. Bank South Pacific itu adalah sebuah bank sentral di wilayah negara-negara Pasifik Selatan. Jadi tidak hanya di PNG saja, di negara-negara Pasifik Selatan lainnya juga ada. Seperti di negara Solomon Island, Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga, dan lainnya. Mungkin nanti jika West Papua lagi telah merdeka, maka tidak menutup kemungkinan bahwa BSP Bank ini bisa membangun kerjasama juga dengan pemerintahan West Papua, dalam membangun perekonomian masyarakat West Papua. Pada gambar yang tertera di layar ini, bisa kalian lihat gambar dari logo Bank BSP dan gambar gedung Bank BSP di negara Papua Nugini. Kalau teman-teman pernah menonton video lirik lagu Carolina yang dinyanyikan oleh Daniel Bilip, dalam lirik lagunya ada disebutkan nama Bank BSP di dalamnya. Video lirik lagunya sudah kami upload juga pada channel ini, jadi bagi yang belum nonton, bisa langsung cek saja pada daftar video-video yang kami upload, atau klik saja pada link yang muncul di atas ini. Ya, seperti ini lirik lagunya. Penggalan lirik pada lirik lagu ini berkata, Nama ma bilong you, meri bilong papa, het bilong em wan kain olsem eti em bilong BSP Bank. Artinya adalah, Dan mamamu, istrinya bapak, kepalanya sama dengan ATM Bank BSP. Artinya, dia maksudkan bahwa mama dari si wanita yang disayanginya ini, adalah tipe wanita yang matre, atau terlalu berpikir soal harta. Dan yang terakhir adalah singkatan dari SP. Ya, seperti yang bisa kalian lihat bahwa SP ini adalah singkatan dari kalimat South Pacific, sama seperti pada singkatan BSP di atas. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah meminum minuman SP berjenis bir dari PNG, seperti yang ada pada gambar ini. Ya, minuman SP ini adalah singkatan dari South Pacific. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah Pacific Selatan. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Untuk tutorial berbagai singkatan kata lainnya, tidak akan kami jelaskan seperti ini, agar mempersingkat durasi video. Di sisi lain juga, karena singkatan-singkatan kata dan kalimat ini juga sebenarnya tidak sulit, dan ini kami berikan saja sebagai materi tambahan untuk menjadi gambaran, atau pedoman apabila di kemudian hari nanti, kalian menemukan adanya kata-kata singkatan seperti ini, baik pada tulisan, lirik lagu, maupun pengucapan dalam percakapan-percakapan setiap hari, maka kalian tidak kebingungan dalam memahami maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Baik, langsung saja disimak ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Baik, sampai disini kita telah mempelajari sekilas tentang singkatan-singkatan kata dan kalimat yang umum, atau sering digunakan, baik dalam penulisan maupun percakapan-percakapan tok pisin sehari-hari. dengan berakhirnya tutorial ini juga sekaligus mengakhiri modul materi dasar pembelajaran tok pisin kita. Pada tutorial-tutorial selanjutnya nanti, kita akan masuk pada materi-materi tutorial lanjutan, di mana kita akan membahas dan mengupas segala yang berkaitan dengan bahasa pijin tok pisin. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, untuk berlangganan materi-materi pembelajaran tok pisin terbaru yang kami upload. Di sisi lain juga sebagai bentuk dukungan dalam pembuatan kamus tok pisin, baik dalam bentuk buku, program web, dan aplikasi Android. Sebab berbekal ilmu pemrograman yang kami miliki, kami akan terus berinovasi dan berupaya dalam memberikan berbagai kemudahan bagi teman-teman, dalam mempelajari bahasa pisin yang lebih baik lagi. Untuk itu, dukungan dari teman-teman semua pada channel YouTube kami ini sangat dibutuhkan, agar channel YouTube ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton!